Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro Kembali lagi di channel saya Semoga teman-teman semua Tidak bosan-bosannya melihat video-video dari saya ya Pada kesempatan kali ini Saya mau sedikit berbagi pengalaman Ataupun berbagi tips Dan ciri-ciri ikan gurami Yang sehat Disini juga akan saya Perlihatkan bahwasannya Ikan gurami saya ini Napsu makannya cukup tinggi mas bro Sangat edan semua dimakan Sangking tingginya Napsu makan ikan gurami saya ini Saya rasa kalau diletakkan Kain lap sama duit kertas Habis makan Oke mas bro Langsung saja saya perlihatkan Sambil saya jelaskan Ciri-ciri ikan gurami yang sehat Oke ini sudah saya letakkan dalam kolam Ada daun Pepaya Jepang Ini sebelah kiri yang bergerak-gerak Dan yang sebelah kanan ini Daun keladi Bisa dilihat Dua-duanya dimakan mas bro Bisa dilihat ya Bergerak ya Itu dimakan ikan ini Jadi ini bukan hoax ya Memang ikan saya ini Semua dimakan Daun kita letakkan Dimakan Semua jenis daun ya Pelet pun diletakkan Dimakannya juga Kain lap pun ditaruh Saya rasa habis Oke sekarang saya perlihatkan Ikan gurami saya Memakan Pelet ya Oke ini sudah saya letakkan Pelet Bisa dilihat mas bro Itu dimakan Sama ikan ya Nongol dia di atas itu Lahap juga dia makan Kalau mau lihat video yang lebih Jelas lagi Ini akan saya tampilkan ya Nah ini yang di kolam saya Satu lagi mas bro Kalau ikan gurami saya ini Sudah babon-babon semuanya Semua kolamnya besar-besar Sudah ikannya Oke jadi untuk ciri-ciri Ikan gurami yang sehat itu Mas bro Dia apabila kita letakkan Pakan ya Mau pakan daun-daunan Ataupun pakan pelet Dia responnya ada ya Tidak diem aja Lambat makan Tidak mau makan ya Itu tidak sehat Kemungkinan besar Tidak sehat ya Ikan yang sehat itu Dia ada respon Terhadap pakan Yang kita berikan Jadi Maksud saya disini Ikan yang Tidak respon itu Yang memang sama sekali Tidak mau makan ya Itu yang baru kita bilang Ikan yang tidak sehat Tapi kalau makannya Agak lambat dia Memang seperti itu Ikan gurami ya Agak lambat dia Agak pemalu dia Mas bro Ikan gurami seperti itu Tapi kalau memang Udah responnya lama kali Tidak mau makan Nah itu baru ikannya Penyakitan Nah disini Akan saya juga Jelaskan ya Saya akan berbagi Sedikit tips Bagaimana Ikan gurami kita Agar menjadi Sehat selalu ya Jadi Sewaktu kita Tebar bibit dulu Harus dibiasakan Mas bro Makanya saya bilang Sering Tebarlah bibit Dengan ukuran 4 inci ya Minimal 4 inci Agar Kita bisa melatihnya Untuk makan Daun-daunan Kalau daun murat Ukuran 4 inci Sudah bisa kita latih Pakan daun-daunan Jadi kita tidak Terporsir Sama pelet saja Oke Mungkin hanya itu saja Yang dapat saya buat Di video kali ini Lebih dan kurang Saya mohon maaf Mas bro Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati